Halo sahabat pecindak koi dimanapun anda berada hari ini saya akan berbagi tips tentang jenis-jenis pakan ikan koi yang biasa saya gunakan untuk koi-koi kesayangannya sebenarnya ada banyak sekali pilihan untuk pakan khususnya pakan ikan koi dari mulai yang paling murah sampai pakan-pakan bukan import yang harganya juga lumayan menguras kantor tapi untuk kali ini saya akan berbagi tentang tiga jenis pakan yang biasa saya pakai nah ini dia saya ada misuho terus ini ada LTG atau lokal tak gentar ukuran small saya juga pakai yang ini ini ckk ukuran small cuman dia agak besar ya enggak seperti LTG yang kecil sekali ini kayaknya tergolong pakan import juga ini terus ini misuho ukuran small biasa saya gunakan untuk membantu memperpanjang ikan khususnya buat ikan-ikan saya yang kecil atau ikan baru karena dia bagus untuk pertumbuhan tulang dan juga membantu dalam hal pertumbuhan warna ya karena kolam saya ini kolam indoor jadi jarang dapat cinar matahari jadi perlu ini perlu mata makanan yang membantu untuk meningkatkan warnanya itu tadi misuho terus kemudian saya pakai juga ckk ckk ini ini adalah pakan yang banyak sekali direkomendasikan oleh para 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 penggemar koi di daerah saya katanya ini memang sudah sangat terbukti ya untuk menambah apa namanya membuat tubuh ikan koi itu menjadi semakin gemuk dan berisi kelihatannya atau kalau bahasa kerennya itu bulky ya nah pakan ini sendiri kalau di tempat saya ini lumayan mahal harganya sekitar 180 ribu itu yang kemasan dua kilo sementara pakan lain yang juga saya gunakan itu adalah lokal tak gentar atau biasa disebut LTG nah dua pakan tadi itu sebenarnya cukup ya buat saya misuho yang dimana sangat membantu dalam membuat ikan itu jadi lebih panjang kemudian membantu juga dalam hal warna sementara ckk itu memang benar-benar dia memberikan nutrisi dengan kandungan protein dan fat yang baik sehingga untuk mampu menebalkan bodi ikan ya Nah kenapa saya tambahin lagi dengan LTG LTG itu sebenarnya saya pakai biar untuk tambahan aja sih sebenarnya jadi dia nggak semua pakan mahal jadi pakan murah juga ada untuk menghemat biaya juga nah berarti ya sebenarnya bisa kita campur aja itu jadiin satu terus kita tabur atau yang suka hand feeding bisa hand feeding kalau saya sih sistemnya karena ikan saya itu tidak terlalu banyak biasanya sih saya ikannya yang sudah agak lama di kolam yang sudah jina itu saya hand feeding kalau dia masih malu-malu ikan yang baru datang atau belum terlalu lama di kolam itu saya pakai sistem lempar aja karena ikan saya juga nggak banyak ini cuman 6 biji jadi yang malu-malu itu saya kasih pakan ckk saya pakai sistem lempar karena dia masih ini masih suka kabur-kaburan kalau lihat pemiliknya oke itu tadi dari jenis-jenis pakan ya sementara faktor-faktor yang sebenarnya membuat ikan itu besar nggak cuman dari pakan saja ada banyak hal yang sebenarnya mempengaruhi ikan itu bisa jumbo bisa besar bisa tebal atau bisa buki montok apalah istilahnya ya yang pertama itu adalah sebenarnya bukan dari pakan yang paling menonjol disini adalah faktor genetik ikan kalau memang dari gen atau genetik yang bagus keturunan yang memang jumbo dikasih pakan apapun mau dikasih pakan yang murah mahal tetap aja dia akan menjadi jumbo cuman kalau dia dikasih pakan yang bagus akan lebih memaksimalkan dia mempercepat pertumbuhannya dan juga membantu dalam hal perawatan air ya jadi airnya biasanya tetap bening dan tidak cepat kotor atau berminyak lah gitu biasanya nah tapi kalau misalnya memang ada jenis ikan yang dari genetiknya memang dia tidak ada tidak ada genetik yang bagus tidak ada genetik yang bakal membuat dia itu menjadi jumbo ya mau dikasih pakan yang import yang super mahal sekalipun biasanya dia tidak akan menjadi tumbuh besar nah disini beberapa ikan saya itu memang ada yang pertumbuhannya bagus ada yang tebal sampai ke ekor saya juga punya ikan tuh ada yang dikasih pakan banyak malah cuma besar sampai di bagian perut aja gitu jadi proporsi pertumbuhan bodinya itu nggak maksimal atau ikan kayak gini nih ikan saya yang jenis soa ini ini dia sering disebut pot belly ya dengan kondisi seperti itu dia makannya rakus terus paling kuat ikannya paling gesit juga kalau dikasih makan nah tapi pertumbuhannya dia itu kurang maksimal jadi kondisinya kurang lebih bakalan seperti itu terus walaupun dia tetap membesar nah itu tadi dari segi ini genetik kemudian faktor lain yang mempengaruhi di samping pakan adalah kualitas airnya juga jadi bagaimana kita mentreat air di kolam biar tetap fresh PH nya stabil dengan kita selalu mengontrol dengan melakukan backwash yang rutin dari chamber mekaniknya itu terus juga melakukan dripping pokoknya menjaga kualitas airnya agar tetap baik terus apalagi ya yang belum nah dari segi pemberian pakan sendiri bisa diusahakan kalau memberi pakan itu usahakan memberi pakan yang sedikit tapi sering gitu lah istilahnya jadi jangan memberi makan sekali atau dua kali sehari walaupun kuantitasnya banyak itu sebenarnya kurang efektif ya buat ikan jadi disini saya lebih menyarankannya berilah pakan yang sedikit tapi sering misalnya 6-8 kali sehari terus faktor lain yang mempengaruhi ikan itu bisa tumbuh besar apa enggak itu ukuran kolam juga mempengaruhi dan pemberian arus juga dari bawah khususnya arus bawah dan arus atas itu jadi biar ikan itu tetap berenang aktif dia nah itu juga seperti kita aja kalau kita rajin olahraga kan tubuh kita itu lebih terbentuk dan lebih bagus kesannya lebih atletis jadi kurang lebih ikan juga seperti itu ya oke itu tadi seputaran pakan dan cara memberi makan dan juga tips-tips bagaimana ikannya biar cukup besar saya rasa segitu dulu yang bisa saya sharingkan terima kasih sudah menonton videonya jangan lupa like dan subscribe terima kasih